Seperti inilah kondisi jalan utama menuju Kampung Tombang Mudia Jorong Tombang di Nagari Sindurui, Kecamatan Talabau, Kabupaten Pasaman Barat. Akses jalan menuju kampung tersebut masih merupakan jalan tanah. Kampung yang memiliki penduduk ratusan kepala keluarga ini berjarak sekitar 17 km dari pusat pemerintah Nagari. Mirisnya hingga saat ini masih ada sekitar 2 km akses jalan yang masih merupakan jalan tanah. Kepala Jorong Tombang Apil Kasman mengatakan kondisi jalan seperti itu sangat mengganggu mobilitas masyarakat. Karena ketika musim penghujan jalan sangat sulit untuk dilewati. Jalan tersebut sudah beberapa kali diusulkan kepada pemerintah daerah untuk segera dibangun. Karena selain jalan, beberapa jembatan juga dibutuhkan. Agar pengendara roda 4 tidak lagi masuk ke dasar sungai untuk melintas. Dan harapan kami selaku masyarakat Tombang, saya selaku Kepala Jorong berharap kepada pemerintah. Karena jalan ini adalah wewenang dari pemerintah kabupaten, harapannya kepada pemerintah kabupaten Pasangan Barat. Agar memperhatikan daerah kami khususnya di Tombang Mudia, Jorong Tombang yang masih termasuk daerah tertinggal. Untuk menentaskan jalan kami ke Tombang Mudia, agar kami tidak lagi termasuk daerah yang sulit untuk dijangkau. Dan akses masyarakat kami, baik itu dari segi pendidikan, baik itu dari segi kesehatan. Itu bisa tertentaskan dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan ke kampung kami khususnya di Tombang Mudia ini. Sementara itu, Adri Wilza, anggota DPRD Pasangan Barat, mengatakan, pembangunan infrastruktur menuju Jorong Tombang tersebut akan menjadi skala prioritas. DPRD juga akan merekomendasikan supaya pembangunan bisa dilaksanakan melalui APBD Pasangan Barat. Insya Allah, saya selaku anggota fraksi DPRD Pasangan Barat akan mencoba, mengapresiasi. Apa perlu kita jadikan ini skala prioritas pembangunan klatuh, pembangunan skala prioritas secara anggota DPRD, mungkin berani dana asurasi kopir, atau kita cari keluar. Dan yang paling penting adalah saya akan merekomendasi ke APBD Pasangan Barat tahun-tahun berikutnya. Selain di daerah Tombang, beberapa kecapatan di Pasangan Barat juga terdapat jalan penghubung yang rusak, dan tidak bisa diakses roda empat. Kondisi ini menyulitkan mobilitas warga, terutama pelajar dan masyarakat dalam kondisi sakit. Dari Kabupaten Pasangan Barat, Si Elsa Putra, Padang TV. Terima kasih telah menonton!